Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi Kembali bersama Man Channel Kali ini saya akan review umpan fenomenal Dua umpan sekaligus Yang mana umpan tersebut Sering saya gunakan Untuk mancing di kolam-kolam gelatan Di wilayah Goba Dan mungkin buat teman-teman juga Sering menggunakan umpan ini Dan untuk sebagian teman Mungkin bingung cara Cara pembuatannya Nah Kali ini saya akan berbagi Tips cara membuat Dua umpan itu Yaitu umpan suir ayam dan juga Selai usus ayam Kembali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada semuanya yang sudah like Comment dan subscribe Man Channel Dan bagi yang belum subscribe Subscribe dulu ya Dan tekan tombol lonceng Jadi saya lebih bersemangat untuk memberikan info Dan juga tutorial Seputar mancing dan juga umpan Untuk Anda semua Teman-teman Dua umpan ini Sudah saya buktikan berkali-kali Di berbagai kolam Di wilayah Bogor Dan hasilnya Lumayan Malah untuk beberapa Acara Saya sering juara Baik total Maupun Induk Jadi Insya Allah Umpan ini recommended Dan gak bakal melongo Atau sejenisnya Dan Faktor yang menentukan juara Di dalam Mancing atau lomba Balatama Lele Nomor satu adalah Yang jelas Faktor keberuntungan Yang kedua adalah Umpan Yang ketiga adalah Lapak Kemudian Teknik Teknik mancing maksudnya Dan juga Piranti yang kita gunakan Oke Selanjutnya Keberuntungan lah Yang menentukan Dan ini dia Videonya Untuk Anda semua Semoga Ini bermanfaat Dan menjadi inspirasi Anda Untuk mencoba membuat Dua umpan fenomenal ini Selamat menyakitan Baik Yang pertama adalah Suir daging ayam Dan Sekaligus cara pembuatannya Yang pertama Bahan-bahan yang digunakan adalah Daging ayam segar Ataupun Ayam Tiren Dagingnya Jadi Daging ayam ini bisa dibeli Di Mana saja Baik di Pemotongan Maupun Pasar-pasar Apapun Pedagang yang Menyediakan Atau menjual Daging ayam Dan kita ambil Bagian dadanya Yang kebetulan Bagian dadanya ini Banyak Teratnya Terus Kemudian Bahan yang kedua adalah Susu Denkau putih Atau susu bubuk lainnya Yang bisa Hadapan di warung-warung Dan untuk ukuran Satu kilo ayam suir Kita menggunakan Tiga saset Denkau putih Selanjutnya adalah Telur Bebek Telur bebek ini Kita pakai Tiga butir Untuk ukuran Satu kilo ayam Yang kita ambil Kuningnya saja Jadi kuningnya kita ambil Kita Satukan dengan Baking suirnya Selanjutnya adalah Madu rasa Untuk Satu kilo ayam Suir adalah Kita menggunakan Tiga saset Selanjutnya adalah Bahan yang paling menentukan Yaitu Lemak kuda Jadi Lemak kuda ini Saya beli Saya pakai Setengah kilo Lemak kuda Lemak kuda ini Bisa Anda dapatkan Baik di toko umpan Maupun Anda bisa dapatkan Melalui Online Atau pembelian secara online Dan itu Banyak banget Dan yang terakhir adalah Mengeras Mengeras yang biasa saya gunakan Adalah Tepung Mie instan Atau mie yang kita haluskan Untuk selanjutnya Yaitu Ketahap proses pembuatan Yang pertama Daging Daging ayam Kita Rebus dulu Selama kurang lebih 15 menit Setelah air mendidih Kita tiriskan Dan kita suir-suir Suir-suir Dengan ukuran kecil Supaya Bahan-bahan yang lain Yang digunakan itu Menyatu Atau Meresap Dan Kemudian Bahan-bahan lainnya Kita Tambahkan Semuanya Sesuai Takaran yang Tadi sudah saya Berikan Baik Itu lemak kuda Kemudian Susu denkau Madu rasa Kuning Kelur bebek Dan lain-lain Dan Itu Kita Aduk Sampai Merata Dan Setelah Diaduk Sampai Merata Umpan ini Siap digunakan Jadi Penggunanya pun Sangat mudah Untuk Suir ayam ini Dan bagi teman-teman Yang biasa Memakai Essen Silahkan aja Sesuai selera Untuk Saya sendiri Dengan bahan Ini Saya tidak menggunakan Essen Tapi untuk kolam tertentu Saya pakai juga Baik Selanjutnya Yang kedua Yaitu Selai Usus Ayam Jadi Selai Usus Ayam ini Sangat Recommended Juga Dan untuk Beberapa kolam Usus mentahnya Tidak Diperbolehkan Baik Bahan yang Digunakan Yang pertama Adalah Usus Mentah Jadi Usus mentah ini Bisa Anda dapatkan Di pemotongan-pemotongan Ayam Dan Ususnya sendiri Bagian dalamnya Itu sudah Dibuang Atau Dikersihkan Nah Kemudian Untuk Bahan yang kedua Yaitu Pisang Kepok Jadi Untuk Ukuran Satu kilo Usus Saya Menggunakan Setengah Sisir Atau Kurang lebih Delapan Buah Pisang Kemudian Bahan yang selanjutnya Yaitu Madu rasa Saya gunakan Untuk Satu kilo Ini Tiga Saset Selanjutnya Susu denko putih Yaitu Tiga Saset Jadi Untuk Ukuran Satu kilo Usus Saya Menggunakan Tiga Saset Susu Denko Dan Kemudian Saya Menggunakan Pengerasnya Yaitu Tepung Roti Atau Mie Instant Yang Sudah Dibubukan Atau Diblender Atau Bisa Juga Menggunakan Serelat Bubur Merah Dan Lain Lain Pokoknya Banyak Mengeras Sesuai Selera Anda Dan Ini Bahan Yang Sering Saya Gunakan Baik Cara Pembuatannya Yang Pertama Yaitu Usus Mentahnya Kita Haluskan Atau Kita Blender Sampai Merata Dan Usahakan Diblendernya Itu Tidak Terlalu Lama Supaya Serat Serat Khusus Itu Masih Ada Jadi Ingat Tidak Terlalu Lama Bisa Diblender Bisa Juga Dijincang Menggunakan Golok Kemudian Bahan Bahan Lainnya Kita Campurkan Seperti Susu Bubuk Terus Madu Rasa Dan Pengerasnya Sampai Benar-benar Merata Dan Untuk Penggunaan Selai ini Ini bisa Digunakan Untuk Jangka Panjang Sekitar 3 hari Atau Lebih Sampai Sebulan Dan Buat Teman-teman Penghobi Dan sering Menggunakan Esen Silahkan Sesuai Selera Anda Dan Untuk Kolam Tertentu Saya Menggunakan Esen Kepiting Ataupun Sipud Demikian Liputan Pembuatan Umpan Ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax